Halo teman-teman, welcome back again to my channel Babang Pelat Oke, di video kali ini gue masih memainkan game kantin sekolah simulator Dan langsung saja kita masuk ke dalam gamenya Selamat datang di kantin Babang Pelat ya guys Di kantin Babang Pelat itu nggak terima hutang ya guys Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan mencoba menyelesaikan chapter 1 Di mana di jurnal quest itu teman-teman kalian bisa melihat chapter 1 darurat So langsung saja kita akan mencari di mana questnya Dan untuk menjaga-jaga kita coba tutup dulu aja gitu kan Tutup dulu aja kantin kita supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan Seperti pencurian, tidak bayar, dan lain-lain Kadang bocil-bocil SD ini sangat-sangat-sangat-sangat merusak Oke langsung saja kita... Langsung aja pak gurunya ganteng juga nih pak guru ngomong-ngomong Ini bukan pak guru, ini pas sekolah nih modelnya nih Langsung saja kita bicara Halo, kamu pemilik kantin bukan? Iya, kamu bisa tolong bantu jagain halaman belakang sekolah Satpam tiba-tiba tidak hadir Tolong bantu atasin masalah di sekitar sini ya Si bapak guru yang terhormat ini menyuruh kita jaga area belakang sekolah Tetapi Rabas Rabas teman-teman Ada si Rabas ya Oke, kita coba bicara dulu sama si Rabas Biar Rabas ini mau apa ya Aduh Ada masalah apa? Uang tabunganku diambil sama buli Dia mengejek aku karena aku pengen beli buku masak Kakak boleh kasih aku seribu Bayar Gue orang yang paling gak suka adalah yang namanya pembulian Itu sangat-sangat tidak baik Terima kasih banyak ya kak Ngomong-ngomong nama ku Rabas Kakak benar-benar membantuku dengan uang ini Eh, tapi ini memangnya sudah jam pulang sekolah Kak itu... Kok itu ada murid yang sudah mau pulang ya? Baiklah, sepertinya aku harus pergi sekarang Tapi sekali lagi Terima kasih Iya Ini ada anak SMA pula disini sekarang Apa maunya nih? Anjay Kayak anak-anak anime gitu Oke, kita bicara dulu sama anak SMA-nya gitu ya Eh Pak bolos Maaf kak Enggak bermaksud bolos itu tidak baik Aku tahu Cuman aku butuh keluar sebentar untuk membeli beberapa barang Bagaimana kalau kakak bantuin aku? Aku mau jadi streamer Tapi internetku kurang kuat Kakak boleh tolong beliin aku 3 router? Langsung sajalah teman-teman Kita ke kota ya Yup, kita langsung saja menuju ke... Ke toko mana? Lupa gua Tokonya lupa gua dah Nah, sini teman-teman ya Ini Kita harus ke sini teman-teman Nah, ini ada router 3 dia mintanya 3 router gak tuh Untuk kita Entah dulu Ini streamernya siapa nih? Ngomong-ngomong nih Ini gua agak sedikit Sus teman-teman ya Agak sedikit Bingung Ini Seperti Plot twist nih Maybe Karena apa? Streamer Bauk-bauknya ya Oke lah Kita ngobrol aja dulu langsung Makasih kak Janji aku gak bakal bolos lagi Right So dia gak akan bolos lagi Nah, kita cek journal dulu Oke, kita harus menemuinya di malam hari Oke, kita langsung saja ke kota Dan kita tidur Sebenernya gua ingin guiding Sambil guiding teman-teman Cuman nanti Kalo gua sambil guiding Itu jamnya kepanjangan Karena ini masih pagi gitu kan Oh, kita bisa beli rumah coy Are you kidding nih bro? Are you kidding? Beli gak nih guys? Oh, nanti aja dulu ya Nanti, nanti Nanti So, nanti Kita selesaikan dulu lah questnya Oke Oke, kita bisa tidur Ini sudah malam Oke, kita langsung saja ke kota Nanti kalo gue Sambil guiding teman-teman Kalian akan bosen menontonnya Kecuali gue Kage Kayak yang lain Kayak Kage hijau anjir Bajunya Pak gurunya dimana? Itu pak gurunya Oke, ini pak gurunya Kita ngobrol dulu sama pak gurunya ya Hei, aku kembali Lagi untuk ngecek Kalo kamu masih jagain belakang sewa Seperti yang aku bilang Apakah semuanya baik-baik saja? Semuanya clear pak guru ya Jawabannya sangat meyakinkan Kita semua bisa mengandalkan Bagaimanapun Kita juga baru dapat informasi Kalau satpam kita ke racunan makan Why? Racunan? Dia makan makanan yang dikasih Sama orang yang tak dikenal Kamu hati-hati ya Jangan lengah Sama orang-orang yang mencurigakan So Kita nunggu apa lagi nih? Bicara dengan Rabas di siang hari Kenapa ke siang hari lagi coy? Aduh Udah lah kita ke siang hari lagi Kita tidur lagi lah Kalo gitu Oke, kita cari si Rabas Rabasnya dimana? Dia di siang hari tuh teman-teman ya Bener sih dia di siang hari Jam-jam sembilanan Oke, jadi So Kita akan Sudah ada di depan kantin kita Langsung saja kita ngomong sama si Rabas Kak, terima kasih banyak Aku bisa beli buku masak Karena bantuan kakak Sama-sama Aku dari kecil udah mimpi Buat kerja di dunia kuliner Aku ingin masak makanan enak Dan jadi safe terkenal Impian yang baik Cita-cita yang bagus teman-teman Good job Karena di Indonesia itu Tidak banyak safe-safe yang terkenal ya Walaupun Ya Maksud gue yang Go-go internasional itu Tidak banyak teman-teman Hanya beberapa orang gitu Yang gue tau Jadi kalo kalian yang ada cita-cita Safe, kuliner Pria misterius It's back Early Stupid shit Ya kembali guys Oh my god guys Gue ngeliatnya seperti The Javu guys ya Seperti yang ada di game sebelumnya Kalo gak salah Brandal sekolah teman-teman Ini kalo gak salah Iyalah pria yang ada di Brandal sekolah nih teman-teman So kita bicara aja sama bocah SD nya Yuk dek sini Apa yang terjadi Oh gak apa-apa Gak ada apa-apa disini Penculik Om ini ngajak aku ke rumah dia Katanya ada banyak mainan Oh my god Mungkin lain kali ya dek Gue baru ingat gue ada sesuatu Mungkin Mungkin dia penculik Oh my lord Eh kenapa om itu kabur Hati-hati sama orang tak dikenal dek Tapi kenapa Kita tidak tau orang itu baik atau jahat Oh ngerti Makasih nasihatnya kak Apakah habis Kita harus ketemui pak guru lagi di malam hari So langsung saja kita tidur lagi Nah kita harus ketemui pak guru lagi Bicara lagi mah pak guru Hmm apakah semuanya baik-baik saja Jelaskan tentang orang mencurigakan Sangat meresahkan ya Nanti aku kasih tau guru-guru lain Dan para murid tentang ini Terus Tadi kamu juga bilang Kalau dia pakai jaket hitam dan rambutnya panjang Iya Itu deskripsi yang sama seperti yang satpam kita kasih Tentang orang yang kasih dia makanan beracun Oh jadi Orang yang mencurigakan tadi Itu memberikan makanan beracun Kepada satpam Oh baik Baiklah aku akan lakukan sesuatu tentang ini Kamu tetap jaga belakang sekolah saja Dan beritahu aku kalau ada kenapa-kenapa Jadi kita masih ada tugas disini dong What? Nantikan anak nakal dengan Ini bisa siang malam ya Dimana tuh ntar dulu Ntar dulu nih Nantikan anak nakal dengan memukulnya Where's going? Huh? Tukang bully Tukang bully Lah Lah Bang Andi Tidak ada tombolnya Durnal questnya Durnal questnya Dia siang atau malam Oh dengan memukulnya ya Sorry 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 Ah Aduh kenapa lu mukul gua? Jangan ganggu dia Cih gua gak gangguin dia kok Cuman ngajarin dia Gimana jadi jantan Ah Terserah lah Dasar tukang bully Makasih lagi kak Dia gangguin aku karena cita-citaku Dia bilang cita-citaku Enggak jantan Terus dia maksa aku buat main sepak bola Aku kan cuma mau baca dan belajar cara masak Emang benar pekerjaan masak Cuman buat cewek doang? Tidak benar Babang Pela juga pernah dulu temen-temen Jadi Bekerja di salah satu restoran gitu ya Oke aku percaya sama kakak Makasih udah bantuin sama meyakinkanku All right Nah kita apa lagi nih questnya Bicara dengan Rabas di malam hari Oke kita bicara dengan Rabas Rabasnya dimana coy Rabasnya di Di kota kah? Oh Rabasnya depan pintu kot Pintu sekolah temen-temen rupanya Eh kakak makasih sekali lagi untuk bantuannya Aku senang masih ada orang ingin membantu orang penangku seperti aku Kenapa belum pulang? Aku lagi nunggu sahabatku kak Ini juga terus Sahabatku ini juga terus mendukungku Biasanya dia yang mengusir para bully demi aku Bersyukur aku punya teman seperti dia Dia mau menghibur dan membantuku Eh ngomong-ngomong sahabatku Itu dia What? Pelat twist sekali Kayak tidak asing Nerva Kok muncul disini si Nerva guys? Oi sorry ya gua lama Gimana keadaan lu? Masih sedih Sedih karena dibully Udah gua bilang jangan dengerin dia Siapapun bisa jadi apapun yang mereka impikan Oh my god Will? Benarkah? Emangnya dia siapa? Bisa bilang masak buat cewek doang Lo tau kan banyak chef di dunia ini yang cowok Pasti dia gak tau kan? Makanya dia punya pemikiran seperti itu Wah gege sih bang andik buat cerita kayak gini Ambil topi ini Gua sebenernya mau beliin lu topi chef Tapi duit gua gak cukup Jadinya gua beli topi ini Biar lu gak sedih Yaudah gua pulang dulu ya Wah kaget aku diberikan topi sama Majek Akan aku jaga topi ini selamanya Oh iya tadi gak sempat kenalan ya kak Nama dia Majek dan dia teman baikku Dia memang agak belak-belakan Tapi sebenernya dia orang baik Eh sudah malam banget ya Yaudah aku pamit dulu ya kak Aku gak bakal lupain bantuan kakak dada Alur ceritanya plot twist banget anjir Ini timeline se... Oh Gue gak bisa kata-kata sih Wah gege sih bang andik bikin Wah gege sih Wah Wah gege sih Gue gak bisa kata-kata sih teman-teman Wah Gege sih akhir pekan studio The nice game Oke lah teman-teman Jadi chapter satunya selesai Sampai disini part satunya Yang intunya coming soon Kita akan melanjutkan lagi nanti Di video yang selanjutnya Gue akan coba mencari Ada yang baru kah Untuk menggalinya dulu ya teman-teman ya So Sampai disitu lebih dahulu See you in the next other content Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax